Jelang Idul Adha, warga diimbau lebih hati-hati dan selektif dalam memilih hewan kurban. Pasalnya, di kota Solo, penelitian menunjukkan adanya kandungan logam berbahaya di atas ambang batas pada sampel daging sapi pemakan sampah. Sampel daging diambil dari sapi yang biasa digembalakan di TPA Putri, Cempo, Solo, Jawa Tengah. Dari penelitian yang dilakukan dosen, Fakultas MIPA Universitas Negeri 11 Maret didapatkan, kandungan logam berbahaya melebihi ambang batas maksimal dalam sampel daging. Bila dikonsumsi, daging tersebut akan memberi efek negatif bagi kesehatan. Jadi kalau kandungan PB lebih dari 1 ppm, maka sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Apa akibatnya? Akibatnya yang paling rawan adalah menurunkan kecerdasan anak. Di samping memang ada gejala pusing, ada gejala menyerang hati, ada gejala menyerang organ. Karenanya warga diimbau lebih berhati-hati memilih hewan kurban, terutama jelang Hari Raya Idul Adha. Mengingat tidak ada perbedaan signifikan pada penampakan daging sapi yang dipelihara dengan layak, dengan sapi yang tidak diawasi pakannya. Sebagai bentuk antisipasi, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Solo memperketat pengecekan kondisi kesehatan hewan sebelum dipasarkan ke masyarakat. Untuk bisa dijual, hewan kurban harus dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Sudah, pengawasan kan awal-awalnya sebelum saat sekarang, kalau ini kan jadi awal-awal kan kita ada pengobatan masal istilahnya, kemudian pemeriksaan dari kami yang dari kesehatan hewan. Kemudian sudah disarankan kalau yang untuk kurban harus dikarantinan dulu selama enam bulan. Harapannya sudah mengkonsumsi, tidak mengkonsumsi sampah dulu. Dengan kewaspadaan masyarakat serta pengawasan ketat dari pemerintah, Diharapkan kualitas hewan kurban dan daging yang nantinya dibagikan kepada yang berhak terjamin kualitas dan kelayakannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.